Jumpa lagi di Rekomendasi Laptop menjelang Lebaran Tahun 2022 Bersama saya, Deddy dan... Gatot Nah, dan ini sekarang ada di rentang harga berapa kita? 8 juta sampai 10 juta 999 ribu Oke, mari kita lihat aso aja, ada apa aja di sini Oke, sebelum kita mulai, tentunya kalian perhatikan dulu yang satu ini ya, dibaca yang baik Oke, sekarang kita lanjut Kita mau cariin rekomendasi laptop di harga... 8 juta sampai 10 juta 999 ribu Di sini ini sudah mulai acak-acakan nih ya Tapi banyak juga yang nyari di kelas harga segini Iya, iya, benar Dan yang paling banyak di sini tentunya masih laptop yang tipis dan dengan... Kertanya Tin and Light di sini ya Iya, Tin and Light Tapi ternyata kita nemu satu laptop gaming di sini Ini kejutan banget sih Iya Ingat, 8 juta sampai 10 juta 999 ribu 11 juta deh, ya 11 juta pas gitu Nah, persyaratannya apa aja di sini nih? Kita ada persyaratan dulu ya Ya, kita ada persyaratan Harus apa nih? Di sini kita wajib SSD Lupakan lah itu hard disk Lupakan, lupakan ya Kemudian Prosesor paling nggak 4 core, 8 thread Yes Tapi kita masih mungkin memasukkan yang 2 core, 4 thread Kalau ada suatu kelebihan yang nggak ditemuin di laptop yang lainnya Kalau spesial banget Spesial banget Boleh, boleh Ya di sini ya Lalu untuk RAM RAM 8GB atau lebih Tapi kalau misalnya ada yang ngasih 4GB Kalau bisa di upgrade Ya itu masih Masih oke Selama nge-upgrade-nya nggak tembus dari 11 juta Iya Harusnya nggak sih Harusnya nggak Lalu layar harus full HD Ya Kalau ada diskret GPU Ya tentunya lebih bagus di sini Tapi disesuaikan dengan kebutuhan juga ya Kalau butuh yang tipis ringan ya mungkin nggak pakai GPU Nah kita lihat Kayak yang pertama aja langsung kita langsung mulai Ini kejutan sebetulnya Ini yang pernah kita review juga sebelumnya Ada Asus VivoBook Ultra 15 OLED K513 Namanya sudah jelas Iya namanya sudah jelas Namanya sudah jelas apa yang spesial di sini Iya Harganya? Harga tadi di infoin sekitar 8,5 juta Sekitar 8,5 juta Tapi mungkin kalau kalian cari-cari di toko online yang lain mungkin bisa ketemu yang lebih murah Oke, tapi masih tetap kepala 8 sih ya Masih tetap kepala 8 Kecuali kalau kalian beruntung banget, nggak tahu ya Nah oke, prosesornya? Ini prosesornya pengecuali sih Intel Core i3 Tiger Lake Tiger Lake Yang baru ya Tiger Lake Core i3 Tiger Lake Iya Iya Oke Untuk RAM? RAM 4GB SSD nya di 256GB Lalu dia bisa nambah SSD atau hard disk ya? Iya, bisa Masih bisa ya? Kita sudah pernah review sih Kita sudah pernah review Yang paling penting banget Mungkin kalian ke-skip review nya Ini layarnya Full HD OLED 100% DCI-PT Lupa kan itu 100% sRGB Ini di atasnya 8 jutaan dapat kayak begini ya 8 jutaan dapat layar semewah ini Ini mewah banget Mewah banget Lalu sudah dapat Office Home and Student Kalau Windows sudah pasti Windows sudah pasti ya Dan ini laptop paling murah saat ini Yang pakai layar OLED Iya Gue cari-cari nggak ada Nggak ada Nggak ada yang semurah ini Nggak ada yang di bawah 10 juta Iya Nggak ada Sementara ini belum ada yang di bawah 10 juta Ini yang di bawah 10 juta Dan anehnya di 8 jutaan langsung ya Iya, 8 jutaan Kaget banget pas dilihat pertama kali Asus, kayaknya kalau kalian jual di 9 juta Juga mungkin masih menarik Iya Nambah RAM dikit kali Nambah RAM dikit gitu ya Nah, tapi ini untungnya kalian bisa nambah RAM sendiri Iya, masih ada slot sodium untuk nambah RAM Masih ada slot sodium di situ Kalau layar OLED ya jelas buat nonton Gila Nonton luar biasa Keren banget Itu film-film indah Yes Content creation juga harusnya enak Untuk 2 dimensi 2 dimensi oke Kalau buat video editing 1080p 30 ya Ya, masih oke Tapi RAM upgrade dulu Jangan 4GB 8GB paling minimal Saran sih 4 plus 8 Soalnya 4 nya nggak bisa dicabut Ya Harus nambah 4 plus 8, 12 4 plus 8, 12 Ya, itu udah Udah enak Udah enak banget Jadi yang tadi ini Pilihan paling asik Terutama karena layar Iya Terutama karena layar Keren banget Luar biasa banget Luar biasa banget Lalu Next Berikutnya Ada apa nih? Berikutnya kita nemu HP Pavilion 14 14 EC0013AU Panjang namanya Panjang namanya Gue Tadinya Rencananya itu mau ditulis aja Tapi lo sebut juga Kita bacain aja Harganya Harganya 10.499.000 Nah ini prosesornya udah menarik nih Prosesor menarik AMD Ryzen 5 5500U Ini 6 core 12 thread Masif Udah 6 core 12 thread Tapi ini laptop tipis Masih hitungan ya Masih laptop tipis RAM-nya udah 16GB Dual channel Dan ini pake slot SODIMM Tapi Udah gak perlu upgrade Itu 16 ya Iya makanya Udah lah udah cukup Rata-rata disini Pada ngasih 8GB 8GB Ini 16GB Udah dual channel lagi Dual channel Ya SSD SSD 512 Gede juga Layarnya Full HD IPS Tapi ini 45% NTSC Ini bukan yang Kalau yang SRGB kan Sekitar 72% 72% NTSC Microsoft Office Womensudnya dapat Dapat Ya jelas Dan ini menarik nih Ada garansi Garansinya Bukan garansi spesial ya Garansi ADP ya Garansi 2 tahun Ada ADP-nya juga Accidental Damage Protection Jadi Kalau ada ketidaksengajaan Jatuh Itu masih di cover Petumpuan cairan Masih di cover Ini udah mulai dapet Yang ajaib-ajaib Kayak begini disini Kemudian Berikutnya lagi Masih Masih HP lagi ya Masih HP lagi Ini HP Pavilion X360 Convertible 14 DY 006 0PU Bener Sama ya Intinya Ini adalah Laptop 2-in-1 2-in-1 Convertible Bisa jadi tablet Bisa jadi laptop Harganya Layarnya diputer Harganya sama lagi Harganya Mirip Mirip sama yang sebelumnya Sekitar 10,5 juta Tapi berdasar beda Ini Intel Core i3 1125G4 Tiger Lake Ini unik sih Tapi ini Intel Core i3 yang spesial 4 core 8 thread Ini 4 core 8 thread Jadi jumlah core Lumayan banyak Tentunya Convertible Itu ada biaya tersendiri Untuk bikin Convertible Dan itu pasti udah Touchscreen Jadi memang ada Kompensasi disitu Untuk RAM 8GB dual channel Dual channel Langsung dual channel Langsung dual channel Tapi Pakai slot sodium Jadi masih bisa di upgrade Jadi masih bisa Cuman harus buang Harus di Cabut 1 Paling nggak Cabut 1 Jadi kalau mau cabut 1 Misalnya 4GB dibuang Terus tambahin 8GB 12GB lumayan lah Lumayan SSD 512 512 Layar Tadi udah touchscreen jelas Full HD IPS 45% NTSC lagi Belum 100% sRGB Tapi udah lumayan oke lah Dapet stylus Harga segini Dapet stylus Dapet stylus Office Ini Microsoft Office Home Student OHS Dapet Lagi-lagi ada garansi 2 tahun ADP ADP juga Ini sistem grafis Juga lumayan Pakai UHD Graphics Tapi ini 48 EU memang Masih belum Sampai tingkat yang Iris Tapi lumayan Lumayan Kalau nyari convertible Murah Tapi kenceng Tapi kenceng ini Ini asik ya Kemudian berikutnya Ini juga aneh Gak kalah anehnya ini Dari Acer Ini ajaib Acer Swift 3 Infinity 4 Harga resminya Offside Sebetulnya Harga resminya Offside 12.99.000 Tapi Kenapa lo ambil nih? Ini gue liat Beberapa toko online Itu udah jual Di bawah 11 juta 10, 10, Ampun 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Dan yang paling menarik ini Ini adalah laptop Intel Evo yang paling murah saat ini Bener Kapan lagi ada batch Evo nya? Harga 10, 10, Ini tadi kita pas review itu masih 11an, 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 11an Katakanlah ini 11 juta lah Katakanlah 11 juta Ternyata turun Ternyata turun ya Processor nya tentunya kalau Evo harus Core i5 Core i5, Core i5 Tiger Lake 11.5 cm G7 Berarti udah G7 nih udah lumayan kencang Iris Xe Graphics nya RAM nya Bukan 8 GB Bukan 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 Ya buat kalian kalian yang pakai i5 masih 8GB, mohon maaf ini RAM nya 16GB 16GB disini tidak bisa di upgrade tentunya tapi ini RAM juga sudah kencang karena tipe RAM nya kencang SSD 512GB oh iya, ini Gen4 waktu itu kan kita tes ini SSD Gen4 tidak berlebihan yang satu ini layar juga Full HD IPS 100% sRGB keren dan karena ini EVO tentunya ada Thunderbolt 4 bisa masang eGPU kalau mau? bisa kita waktu itu pengujian ada kita pasang eGPU ya kita pasang eGPU jadi luar biasa luar biasa lalu ya tentunya Microsoft Office kalau many student nya ada di sini jadi sudah aneh tapi ada satu lagi yang terakhir ini lebih aneh lagi lebih aneh lagi kok kita ketemu? tadinya kita mengira bahwa ini tidak akan dimasukkan disini tapi gimana ya masukin aja ya gak apa-apa kita masukin aja walaupun ini agak aneh karena harusnya kita masukin yang non gaming tapi ini gaming lah kayaknya karena harganya harus di sebutin harganya masih masuk harus di sebutin ini MSI GF63 tin ya ini udah pernah tes ya lalu ya? kayaknya tipe yang ini belum oh tipe yang ini belum yang sebelumnya harga termurahnya itu kita nemu di 10,7 juta gila sih ini tentunya laptop gaming Intel Core iF-F10 500H 6-core 12-thread bukan 4-core loh bukan ini 6-core 12-thread GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 mau main game? bisa bisa banget disini kenceng kenceng banget RAM memang masih 8GB tapi seperti biasanya laptop gaming ya ada slot Sony nya tinggal upgrade aja tambah 4GB juga udah oke sebetulnya jadi 12 udah lumayan tapi gue baca-baca di website MSI bisa 64GB malah oh mentoknya 64GB iya kata MSI gitu sadis sadis kemudian SSD juga bukan 256 di 512 512 seperti biasa kita bisa nambah SSD atau harddisk 2,5 inci 2,5 inci ya bukan M.2 jadi bisa pake yang murah disitu layar Full HD IPS level tapi memang 60Hz masih 60Hz tapi kalau mencari laptop kenceng sih bisa nih bisa lebih awet bisa tahan lama karena ya laptopnya kenceng tapi kalau gue liat tadi yang kalau layarnya 144 kalau rela nambah dikit mungkin ada ya ada ada opsinya ada opsinya 144 kalau mau nambah dikit yes tapi harganya memang udah miring banget sih yang ini ini menarik sih luar biasa sih mungkin yang mesti diperhatikan dia tadi ya layar 60Hz sama prosesor nya yang agak sedikit kurang kekinian tapi tetep aja lah kenceng 10 jutaan 10 jutaan dapet 6 core 12 thread sih dulu kayaknya kita sampai kehilangan gitu di 10 jutaan kok gak ada laptop gaming lagi iya laptop gaming lagi ternyata terima kasih terima kasih MSI ya diadain lagi kalau ada yang nanya 10 jutaan ada nih ada ada disini oke sampai disini dulu saran kami untuk laptop dengan harga 8 sampai 10.999.000 yang di bawah 8 udah ada videonya dan nanti kita akan juga bikin tentang laptop gaming ada laptop lain juga yang harganya di atas ini jadi di nantikan video-video nya di cek video-video yang lain siapa tau di rentang harga yang berbeda kalian bisa nemu laptop yang kalian cari menjelang lebaran 2022 oke sampai sini dulu bisa di divan Gatot sampai jumpa lagi see you see you selamat menikmati selamat menikmati